kita bertemu kembali di mata kuliah pengembangan aplikasi bergerak pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan ya ini matali praktikum untuk bagaimana nanti kita mempraktekkan membuat projek flutter menggunakan Android Studio maksud saya menggunakan VS Code sebelumnya nanti kita perlu menginstal beberapa tools yang pertama untuk pengembangan aplikasi menggunakan flutter kita nanti masih membutuhkan Java Development Kit atau JDK untuk flutter ini nanti kita bisa menggunakan JDK 11 atau nanti pakai JDK 8 sedangkan untuk JDK yang baru JDK 17 itu pernah saya coba tapi ada beberapa hal yang tidak kompatibel untuk instalasinya nanti silakan membuka link yang ini ya sudah saya share di group kelas nanti contohnya saya pakai JDK 11 nanti silakan di install sesuai dengan versi sistem operasinya setelah itu nanti setelah itu nanti dilakukan beberapa konfigurasi ya yang perlu kita lakukan adalah memasukkan folder tempat instalasi JDK ini ke dalam environment valuable atau kalau di Linux itu nanti memasukkan ke dalam sistem padnya agar bisa dipanggil dari terminal atau command line nanti apa itu perintah 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 JDK nya ya instalasinya saya kira bisa dilakukan sendiri kemudian untuk memasukkan ke environment variable atau ke dalam sistem pad nanti bisa di googling ya bila ada kesulitan nanti silakan menuliskan pertanyaan di group kelas atau nanti di kolom komentar kalau instalasi berhasil nanti di dalam command line ini kalau pakai Linux kita nanti bisa memanggil perintah java min version nanti keluar versi java atau versi JDK yang kita install setelah berhasil menginstall dan menkonfigurasi JDK nanti kita harus mendownload SDK Flutter bisa nanti dibuka URL untuk download Flutter ya disini untuk instalasi Flutter nanti silakan menyesuaikan dengan sistem operasinya kalau saya nanti ini pakai Linux kemudian ini beberapa dependensi nanti kalau perlu di install lebih dahulu kemudian saya menggunakan mendownload file kompresinya nanti ini Flutter Linux stable.tar.exe kalau di Linux kurang lebih ini nanti file-nya yang di download sekitar 200 MB sedangkan kalau di Windows mungkin ukurannya berbeda ya kalau tidak salah sampai sekitar 900 MB kalau sudah nanti silakan di extract file kompresi dari ini ya Flutter ini kalau di Windows nanti bisa kita cek formatnya zip tapi nanti ukurannya berbeda untuk di Windows kemudian langkah selanjutnya kita perlu menginstall IDE untuk perhatikan di kelas saya menggunakan VS Code atau nanti kalian bisa juga menggunakan Android Studio atau IntelliJ IDEA untuk instalasi VS Code saya kira bisa dan tidak ada hal yang rumit kemudian nanti kita perlu menambahkan plug-in disini atau extension nanti silakan di install extension Flutter dan Dart nanti silakan ini dilakukan ini ya kalau perlu ada beberapa konfigurasi kemudian setelah ini ya setelah melakukan instalasi extension kita bisa melakukan konfigurasi kita nanti yang perlu dilakukan adalah melakukan cek apakah instalasi Flutter dan komponen-komponen pendukungnya itu sudah sudah selesai kita lakukan atau sudah complete nanti ini ya lewat menu view kemudian command palette nah disini nanti pilih Flutter kemudian run Flutter doctor kita nanti lakukan ini eksekusi perintahnya kemudian nanti bisa kita lihat hasilnya kalau instalasinya sudah complete nanti ada tanda centangnya Flutter ini untuk SDK atau tadi ya file kompresi Flutter tadi sudah berhasil di install kemudian sudah masuk ke environment variable atau system pad nanti ada tanda centang kemudian selain itu kita masih membutuhkan Android SDK kalau Android SDK nanti belum terinstall atau belum bisa dideteksi oleh VS Code nanti ada tanda silangnya ini kita harus install kenapa harus install Android SDK untuk mengubah nanti dari kode Flutter ke file executable Android ini nanti kita membutuhkan Android SDK untuk instalasi Android SDK kita membutuhkan Android Studio atau IntelliJ IDEA ini tidak bisa kita hindari kalau saya nanti menggunakan IntelliJ IDEA ini saya buka kemudian nanti kita install plug-in plug-in di sini tidak lewat Android di sini tapi nanti yang saya ini apa oh ini sudah karena sudah terinstall nanti dipastikan di bagian install itu ada plug-in underheat tapi nanti ini belum selesai ya ini kalau sudah terinstall kita perlu download SDK nya kalau ini yang saya lakukan adalah membuat project baru ya ini kalau di IntelliJ IDEA kemudian new project nah ini pastikan di sini Android sudah ada ya di sini terus kita bisa membuat project baru kalau Android SDK belum terinstall nanti tampilannya tidak seperti ini kita nanti perlu mendownload Android SDK yang ukurannya lumayan besar ini kondisinya karena sudah terinstall nanti apabila ada hal yang kurang jelas bisa kita diskusikan di kelas untuk instalasi Android SDK kemudian setelah itu Android SDK perlu kita masukkan juga ke System Path atau ke Environment Variable salah satu tandanya kalau nanti sudah masuk nanti ada beberapa tools salah satunya ini ada tools ADB nanti bisa kita panggil kalau dipanggil lewat terminal atau command prompt nanti bisa keluar ini outputnya ini ADB adalah salah satu tools yang ada di Android SDK baik ini sekilas nanti mengenai Android SDK untuk hal teknis apabila ada kesulitan nanti silakan disampaikan ketika pertemuan di kelas apabila nanti sudah jadi instalasi SDK Android tadi sudah instalasi IDE nya sudah instalasi Flutter nya sudah instalasi JDK nya sudah nanti ketika kita lakukan run Flutter Doktor ini nanti Android nya ini tentang kemudian kita juga nanti membutuhkan web browser ini untuk ini adalah Google Chrome ini untuk menjalankan source code Flutter ke web jadi Flutter ini nanti jalan multi platform dia nanti bisa jadi aplikasi web bisa jadi aplikasi Android bisa jadi aplikasi untuk Apple iOS kemudian disini Android studio ini tidak kita install tidak apa-apa kemudian IntelliJ IDEA ini juga tidak di install juga tidak apa-apa yang penting sudah ada VS Code nya VS Code sudah terinstall jentang kemudian ada device yang terhubung disini kita misalnya tidak menggunakan emulator Android dulu tidak masalah nanti bisa langsung kita jalankan di Google Chrome tapi nanti kalau kita membuat aplikasi yang memanfaatkan fitur-fitur yang ada di smartphone kita membutuhkan adanya emulator atau nanti pakai smartphone fisik kemudian nanti kita juga membutuh butuh supaya perangkat kita terhubung ke internet karena instalasi maksud saya ketika coding nanti ada beberapa komponen yang di download dari internet ini kalau sudah bisa coba ini ya kita menjalankan flutter adapternya juga lewat command line nanti hampir sama kalau disini Android studio Android tool maksud saya Android SDK atau disini Android tool chain sudah terdeteksi centang kemudian ini ya di command line saya meninggalkan Android studio dan IntelliJ IDEA yang cekingnya tidak tidak selesai tidak terinstall Android studio kemudian ketika cek IntelliJ IDEA crash tapi tidak masalah setelah itu nanti kita bisa melanjutkan kita akan mencoba tutorial yang ada di web flutter ini nanti akan kita coba untuk membuat project menggunakan flutter oke ini adalah tutorial yang nanti akan kita coba kita akan membuat aplikasi menggunakan flutter nanti untuk source code yang dihasilkan nanti tolong dikumpulkan ke google form linknya nanti bisa di upload ke github atau git lab atau nanti kalau merasa sulit silahkan upload ke google drive untuk link ke google formnya sudah saya posting di group kelas oke segelas ini nanti kita akan membuat aplikasi yang ada fitur scrolling listnya kemudian ada isi ini ya itemnya adalah kata-kata dalam bahasa inggris oke kita akan mencoba ini yang mempraktekan nanti mulai dari step 1 sampai step 4 nanti yang kita kumpulkan silahkan nanti dikumpulkan hasil dari step 4 nya saja untuk step 1 ini bagaimana kita membuat project menggunakan flutter nanti seperti ini kita membuka IDE untuk membuat project flutter di VS Code nanti silahkan menggunakan command palette kemudian kita pilih flutter new project nanti sini ada beberapa pilihan application module package plug-in skeleton nanti kita pilih application kemudian pilih lokasi folder tempat kita menyimpan source code nya oke misalnya saya pilih disini kemudian kita beri nama aplikasinya nama project nya ini default saja nanti silahkan kalau mau diberi nama yang lain setelah itu klik enter nanti kita akan dibuat dibuatkan struktur project kurang lebih seperti ini mine mine.dart ini adalah source code dart yang nanti perlu kita edit kalau kita membuat aplikasi kemudian ada folder android dan ios kalau di android ini adalah file-file yang nanti digunakan untuk mengcompile dari source code dart menjadi aplikasi android disini nanti ada gradle untuk build tool nya kemudian kalau ios nanti beberapa file yang diperlukan file dan script yang diperlukan untuk mengcompile menjadi aplikasi ios baik source code yang ini ya hasil generate dari ide ini sudah bisa kita coba nanti kita bisa menjalankan kita akan mendapatkan aplikasi bukan hello word nanti bentuknya adalah counter ini bisa kita coba run nanti pakai menu run kemudian start debugging IDE vs code akan menjalankan source code flutter nya nanti ke browser web browser kalau disini karena ini saya tidak menghubungkan laptop saya dengan emulator atau dengan smartphone aplikasinya jalan di google chrome kalau disini kita nanti bisa mencoba lebih cepat karena google chrome ini atau web browser ini tidak seberat kalau nanti kita membuka emulator nanti kita bisa mencoba run ini di klik tombol yang di bawah kemudian ini ya nilai disini akan di update sesuai dengan berapa kali kita mengklik tombol oke terus disini kita diminta untuk mengubah source code nya ini nanti kita ganti source code yang ada pakai kode yang ini ya yang di tutorial bisa kita ganti kemudian tanpa kita mengklik run lagi ini nanti hasil running nya mestinya biasanya langsung ganti tengah-tengah disini oke kita coba run lagi nah ini restart nya sudah nah kita nanti dapat hello world kita perhatikan nanti kode utamanya disini kita nanti perlu membuat widget komponen nanti ya untuk membuat tampilan disini ada title welcome to platter ini nanti muncul sebagai ini ya apa header web nya kalau ini aplikasi web kemudian ada app bar app bar ini kalau di android nanti yang ini ya yang bagian atas warna biru kemudian ada text hello world ini nanti yang dimunculkan di tengah oke ini adalah step yang pertama kita nanti akan melanjutkan ke step yang kedua untuk step yang kedua kita diminta untuk menginstall ada semacam library nanti disini istilahnya adalah external package bisa kita copy kemudian kita install menggunakan command line untuk instalasi kita butuh untuk melakukan change directory ke folder tempat kita menyimpan source code project nya kemudian kita masukkan lagi oke ini ya beberapa dependensi nanti di download kemudian kita bisa coba cek ada file pubspec.eaml ini di vs code nanti kita cari ada pubspec.eaml bisa kita buka kemudian di bagian dependensi nanti ada english words nah ini external package yang tadi baru saja kita install versinya 4.0.0 ini sama seperti tadi yang kita install ini ya english words 4.0.0 setelah itu kita lanjut kita ini ya eksekusi perintah flutter pubgate ini untuk mengepul ya memasukkan package-nya ke dalam project file-file package-nya kita buka terminal yang ada di apa ini yang ada di vs code ya supaya lebih mudah tapi sebenarnya juga bisa tadi lewat command line yang ini ya terpisah kita pakai terminal yang ada di vs code saja kita kita eksekusi nanti outputnya kurang lebih seperti ini oke selanjutnya kita coba untuk menggunakan external package di langkah yang 4 ini kita mengedit file amender dat-nya kita import library atau external package-nya di mine.dat gini kita masukkan di bagian atas import setelah itu coba kita balik lagi kita bikin ini ya constant final word pair kita copy masukkan ke dalam widget widget build apa itu fungsi atau prosedur widget build nya di fungsi build nya atau metode build nya kita kita copy terus ini kita ubah bagian body disini body ini ada font ini kita delete kemudian bagian text yang hello word ini kita ganti hello word jadi word pair dot s pascal case oke ini sudah nanti ulang copy output seperti ini yang awalnya hello word nanti ganti jadi kata-kata bahasa inggris hello word nya ganti terus ini kalau saya refresh oke ini tulisannya ganti oke kita lanjutkan step 3 kita mencoba untuk menggunakan stateful widget oke nanti ada istilah widget yang stateless dan nanti yang statful kalau yang stateless nanti property property yang ada dalam suatu widget tidak bisa diubah sedangkan kalau widget yang statful nanti ada property yang nilainya bisa berubah selama lifetime dari widget tersebut oke kita bisa melihat oke ini nanti kita menambahkan kelas baru random words oke kita untuk mencobanya nanti kita coba restart aplikasi tapi sebelumnya oke kita menambahkan ini ya apa kelas baru tadi kita memposisikan kursor di bagian bawah kode ya di minder dirt nya ini kemudian kita nanti ketikan stfl full kita coba di dirt nya maksud saya vs code nya stf kemudian nanti muncul beberapa pilihan ini kita pilih yang paling atas insert state fill widget nanti kita dapat dibuatkan source code seperti ini terus setelah ini kita memasukkan ini random words kita ketik random words kemudian ketik enter oh enter nya tidak bisa kita tidak perlu klik enter ya tapi langsung escape saja kita dapat nanti hasil generate corde seperti ini oke ini hasil generate corde nya kemudian kita ubah method build nya kita ganti isinya ikuti tutorial ini isi dari method build ini ini ya yang latent container kita ganti jadi add override oh kita ganti semuanya ini isi dari method build oke sekarang seperti ini terus selanjutnya kita mengganti corde yang bagian atas final word pair nya yang di bagian atas ini kita hapus kemudian kita diminta untuk oke bagian body center nya ini yang di kelas di bagian widget di center kita tambahkan const kemudian child nya ini bukan text tapi kita ganti pakai random words oke sudah coba kita lihat oke ini hasilnya sama oke tapi coba kita baca penjelasannya oke hasilnya masih sama seperti sebelumnya kemudian nanti akan menampilkan tadi ya pasangan kata dalam bahasa inggris ini pasangan kata dalam bahasa inggris dua kata kemudian setiap kita melakukan hot reload atau menyimpan source code nanti ini dia akan diperbarui gitu oke tapi ini kita belum selesai step full widget nya nanti kita gunakan untuk bagian selanjutnya ya yang step 4 oke yang step 4 ini kita menambahkan nanti ada scrolling list view list view itu semacam komponen yang bisa kita scroll ada isinya kemudian nanti kita scroll secara infinite ya seolah-olah nanti tidak terbatas dia isinya banyak sekali jadi bisa kita scroll terus sampai banyak sekali nanti oke kita nanti perlu mengubah random word state kita cek di bagian bawah ya ini ada class random word state kita tambahkan ada constant suggestion dan ini ada bigger font di bagian bawah setelah kurung kurawal kita tambahkan find constant suggestion dan bigger font kemudian kita perlu membuat list view builder oke ini menambahkan list view builder widget di dalam method build ini kita copy saja contoh sesekatnya terus kemudian oke ini ada method build tadi ya ini di bagian bawah kita masukkan list view builder tapi yang ini yang terakhir ya yang koma itu saya ganti pakai titik koma kemudian bagian bawahnya word pair dan return text ini tidak kita gunakan kita cek lagi di tutorial kemudian nanti tambahkan list title di item builder ya di dalam list view builder coba kita cek ini ada list title kemudian ada title text suggestion bigger font ini sudah sama kemudian di dalam random word state class coba kita lihat ini list view builder tadi sudah masuk oke ini kita perlu mengubah ini ya isinya sekarang ada return scaffold itu ya kita cek ini isi dari build ya ini belum sama kita copy saja yang ini ya yang di highlight warna hijau kita masukkan ke dalam method build build ini method buildnya kita ganti sekarang oke nanti ada dilakukan hardware start aplikasinya nanti akan di reload lalu sudah nah sekarang bentuknya seperti ini oke tanya-tanya ini ada yang double welcome to flutternya masih ada kemudian nanti kita dapat list view item yang bisa kita scroll oke ternyata disini belum bisa kita scroll kita masuk ke tutorialnya lagi ini ada beberapa yang perlu kita hapus di dalam my app atau coba kita cek ya ada my app kemudian widget ya ini pattern material app dan seterusnya mana tadi kita tambahkan belum material app ini tambahkan cons kemudian isinya kita ganti isinya kita ganti yang banyak itu jadi title dan random verse ini 18 nomor line kita buang oke sekarang isinya oke dua baris itu ya terus kita cek lagi di dalam metal bolt nya suggestion dan bigger font ini tidak kita gunakan hapus atau di comment kemudian return oke disini ada return skateboard oke 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 ternyata banyak ya sebelum itu kita perlu menambahkan ya di bagian atas di random word state oh ini sudah ini sudah yang random word state ya yang cons material apps tadi oke jadi ini saya pakai lagi di build nya ini ya random word state yang tadi kita biarkan dulu saya ke my app lagi ini saya ulang yang my app ini material app return cons material material app kemudian ada title dan home ini title nya startup name generator kemudian home nya random words ini sudah terus kemudian kita cek ya ini ini kalau sudah sama nanti kita tidak perlu ubah di kelas random word state yang ada underscore ini ya underscore random word state kita cek disini ada final suggestion final bigger font oke ini sudah ada kemudian kita cek lagi di method build nya oke ini method build nya sekarang ada yang wordpress sama return nya tidak kita gunakan ini sudah saya buang kemudian ada return sekai fold dan seterusnya ini saya kira sudah sama kemudian aplikasinya kita restart sekarang coba kita dapatkan sekarang tampilannya seperti ini ini bisa kita scroll ke bawah nanti ada banyak sekali pasangan kata dalam bahasa inggris karena isinya sangat banyak nanti seolah-olah kita melakukan scrolling tanpa batas oke aplikasi ini bisa juga nanti kita running ke perangkat mobile kalau ini nanti saya menggunakan emulator untuk emulator saya pakai ganymotion oke saya pakai ipa21 ya ini android versi 5 kalau tidak salah kita start terus nanti kita tunggu sampai virtual device ini ya emulatornya selesai jalan selesai melakukan startup untuk menjalankan aplikasi atau source code flutter di emulator atau perangkat smartphone nanti agak lebih lama dibanding kalau kita running di web browser ya untuk menjalankan kode flutter di emulator android saya pakai perintah flutter spasi run oke nanti kita akan menjalankan kode flutter di emulator android tapi untuk prosesnya ini agak lebih lama oke setelah menunggu nanti kita mendapatkan ini ya tampilan aplikasi yang running di emulator nah ini nanti sama seperti di web browser bentuknya tapi sekarang ini jalan di emulator android oke demikian untuk praktikum kali ini apabila ada hal yang kurang jelas atau kesulitan teknis nanti silahkan disampaikan di grup kelas atau bisa juga silahkan tulis komentar di kolom komentar nanti jangan lupa untuk menyumpulkan source code yang didapat dari praktikum ini ke google form yang sudah saya asal terima kasih sampai jumpa lagi nanti pada kesempatan berikutnya